Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pernyataan Pers Komisi Pemilihan Umum yang tadi menyampaikan tahapan di masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Saat ini Anda menyaksikan tanya jawab yang dilakukan oleh komisioner KPU. Ada Ketua KPU Hashim Ashari yang sedang melakukan tanya jawab terkait dengan tahapan pendaftaran Capres-Cawapres. Untuk menginformasikan tentang rendah dan mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian KPU juga menyiapkan helpdesk, fungsinya untuk melakukan konsultasi dan koordinasi. Dalam hal ini, pimpinan partai politik atau LO, leasing officer atau pejabat penghubung partai politik atau gabungan partai politik yang ditunjuk, itu kami juga mensyaratkan harus ada surat keputusan atau surat tugas atau surat mandat dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap nama orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dengan KPU. Nah, pejabat penghubung atau LO atau leasing officer inilah yang kemudian bertugas mengkomunikasikan, berkomunikasi, berkoordinasi dengan KPU tentang berbagai macam hal. Misalkan mengkonsultasikan dokumen yang harus dibawa atau disampaikan pada saat pendaftaran bakal calon. Kemudian juga mengurus surat tentang rencana pendaftaran ke KPU.